Playboy dari Nanking Jelit 7. Tangkap. Tangkap pemuda itu. Kejar. Suasana menjadi gaduh. Ruang balai rung yang dipenuhi para menteri mendadak ribut, semuanya menoleh dan melihat bayangan Fang Fang itu, pemuda yang menuju ke arah mereka dan para pengawal di luar balai rung tentu saja terkejut. Mereka tidak berjumlah banyak karena sudah mempercayakannya kepada pasukan Pek Ibu Su, jadi di situ hanya sekedarnya saja dan sekarang justru Pek Chiang Busu, Komandan Pek Ibu Su berteriak-teriak. Bersama Ong Chiang Kun mereka tampak mengejar seorang pemuda yang masuk dan mendatangi ruang balai rung, hal yang tentu saja membuat para pengawal marah. Maka ketika Fang Fang berkelebat ke arah mereka dan pemuda itu mau memasuki ruang sidang tiba-tiba delapan pengawal mementak dan menyerang pemuda itu, menusuk dengan tombak mereka. Berhenti, anak muda. Jangan mengacau di sini. Namun Fang Fang tertawa. Di keroyok seratus busu saja dia tidak takut, apalagi hanya delapan pengawal, para penjaga ruang sidang. Maka begitu menyampok dan tombak delapan pengawal ditampar jari-jarinya maka delapan pengawal itu terjengkang sementara tombak mereka sendiri patah-patah. Haha, siapapun tak dapat mencegah aku. Minggir, aku mencari tuan putri, plak-plak Fang Fang mematah ma. Tahkan tombak para pengawal, bergerak dan sudah berkelebat masuk. Ruang sidang yang penuh para menteri membuat pemuda ini mengerutkan kening, Fang Fang tidak tahu itu tapi akhirnya juga tidak peduli. Sebagai murid Dewa Matuk Keranjang yang bersifat angin-anginan ia pun ketularan watak itu, tertawa dan berkelebat masuk. Tapi ketika Fang Fang mau nyelonong terus dan agak heran melihat beberapa orang bule di situ tiba-tiba membentak dua orang tinggi besar yang marah menubruk pemuda itu. Bocah, pergi kau. Di sini bukan tempat main-main wood. Fang Fang terkejut. Dari belakang menyambar dua pukulan dasyat yang lain daripada pukulan Ong Chiang Kun, bahkan Pek Chiang Busu sekalipun. Dari angin pukulan itu segera dia tahu bahwa seseorang berkepandaian tinggi menyerangnya, pukulannya berhawa dingin tapi Fang Fang tentu saja tidak takut. Maka ketika dia membalik dan terpaksa menangkis pukulan itu, tak dapat mengelak, maka dua benturan terdengar menggelegar bagai gunung meletus. Des. Fang Fang terlempar. Pemuda ini berteriak tertahan karena dua pukulan itu kuat bukan main. Dia merasa sesak dadanya dan terkejut, cepat berjungkir balik membuang pukulan itu. Dan ketika Fang Fang melayang turun dan melihat dua laki-laki tinggi besar bergoyang di situ, tergetar oleh pukulannya maka Ong Chiang Kun dan Pek Chiang Busu sudah tiba di situ, nepas memburu. Kok Tai Jin, bocah ini mengacau? Tangkap dia. Benar, dan bunuh dia, Tai Jin. Pemuda ini mengganggu puteri Wien. Hektometer, begitukah si tinggi besar di sebelah kiri, yang jenggotnya tebal menggeram. Dia tadi terkejut karena Fang Fang mampu membuang tenaga benturan dengan kera demikian tepat, berjungkir balik dan tidak terluka. Dan ketika teman satunya berdiri mengerutkan kening dan merah padam maka Kok Tai Jin yang dipanggil Ong Chiang Kun ini sudah membentak dan mencengkeram Fang Fang lagi. Robohlah. Geraman atau bentakan itu menggetarkan jantung. Fang Fang sudah diserang dan Kok Tai Jin yang tinggi besar maju dengan cepat, menuruk dan kelima jarinya yang sebesar pisang ambon menyambar tiba, tau-tau sudah di ujung hidung Fang Fang. Dan ketika Fang Fang mengelak namun kelima jari itu tetap mengejar, mengikuti kemanapun dia lari maka Fang Fang tersentak dan cepat menggerakkan tangannya menghantam. Duh. Kok Tai Jin terpental? Fang Fang tergetar tapi tidak terdorong, tubuhnya hanya bergoyang sedikit dan berteriaklah Kok Tai Jin yang tinggi besar itu dengan seruan kaget. Setelah satu lawan satu ternyata pemuda ini mampu mementalkannya, Kok Tai Jin berjungkir balik dan mendeliki di sana, melotot sebesar jengkol. Dan ketika temannya terkejut dan Ong Chiang Kun berteriak keras teiba-tiba Pang Lima ini sudah menyerang dan para busu yang ada di situ juga menggerakkan senjata mengikuti aba-aba komandannya, yang juga sudah menerjang dan menyerang Fang Fang. Terang tering Fang Fang berkelebatan, mengelaksana sini dan tertawa-tawa membagi tendangan. Kedua tangannya dipakai untuk menangkap dan mematah-matahkan senjata lawan, bahkan merampas sebatang di antaranya dan diputarlah senjata itu untuk menangkis senjata-senjata yang berhamburan. Dan ketika Fang Fang dikeroyok namun cepat dan tangkas pemuda itu sudah membuat lawan menjerit berpelantingan maka Kok Tai Jin dan temannya tiba-tiba berkelebat maju. Minggir dua orang itu mendorong Pek Ibu Su yang berada di depan. Mereka membentak menyuruh Pek Chiang Busu menarik anak buahnya, bergerak dan sudah berdua menyerang Fang Fang. Dan ketika pukulan atau tamparan bercuitan dari dua laki-laki ini di mana senjata rampasan Fang Fang dipakai tapi patah bertemu Kok Tai Jin dan temannya maka Fang Fang terkejut karena serangan dua orang ini jauh lebih kanas daripada keroyokan seratus busu. Des-des. Fang Fang terpelanting. Sebentar saja dia sudah kehilangan lawannya itu dan Kok Tai Jin serta temannya sudah berputaran cepat mengelilingi dirinya. Para busu bersorak dan Esi Dang pun tiba-tiba berhenti. Fang Fang tak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan dua orang menteri tangguh, yang berwokan itu adalah Kok Tai Jin atau Menteri Perdagangan sementara yang satunya lagi adalah Bu Go Answe, General Bu, sekaligus juga Menteri Pertahanan dan Menteri yang tinggi besar. Tapi tidak berwokan ini tertegun melihat Fang Fang tidak segera roboh, terpelanting tapi sudah bergulingan meloncat bangun dan kini berkelebatanlah pemuda itu mengikuti putaran tubuh mereka. Dan ketika Bu Go Answe berteriak keras dan Kok Tai Jin juga membentak melepas pukulan-pukulan cepat maka keduanya sudah mengerahkan Ginkang dan tiba-tiba berseliwaran naik turun mengejar Fang Fang. Kepung pemuda ini dari muka belakang. Lepaskan pukulan-pukulan Im Kang, dingin. Fang Fang dibuat sibuk. Bu Go Answe yang gagah dengan bentakan kerasnya itu sudah menyuruh Kok Tai Jin melepas pukulan-pukulan L.M. Kang. Sejak tadi sebenarnya Fang Fang sudah merasa adanya pukulan-pukulan dingin ini. Tapi ketika Bu Go Answe berseru dan Jenderal bermuka persegi itu mengerotokkan ke sepuluh jari-jari tangannya tiba-tiba saja serangkum pukulan dasyat mencegat jalan lari Fang Fang. Des-des. Fang Fang terkejut. Dia dicegat dan Kok Tai Jin di belakang juga menghantam, tak ayal dia berjungkir balik menangkis dua pukulan dari muka dan belakang itu. Dan ketika dia terpental tapi lawan juga terhuyung maka ketiga-tiganya terkejut karena lawan ternyata luar biasa. Hebat, anak ini benar-benar siluman. Tangkap dia hidup-hidup. Tapi dia berbahaya, Go Answe. Tak mungkin menangkap hidup-hidup pemuda seperti ini. Kita kerahkan segala daya dan akal. Aku ingin tahu siapa dia dan dua pembesar tinggi yang sudah bergerak melepas pukulan-pukulan lagi akhirnya kagum dan memuji Fang Fang, mau tak mau memang harus mengakui bahwa pemuda ini luar biasa. Mereka berdua sudah maju mengeroyok namun si pemuda mampu berkelit dan menghindar sana-sini, bahkan menangkis dan setiap pertemuan tenaga tentu membuat mereka tergetar. Harus diakui belum pernah mereka menghadapi pemuda macam begini, baik keberaniannya maupun kepandainya. Fang Fang dinilai berani karena telah memasuki istana, hal yang bisa diancam dengan hukuman mati karena dapat dianggap sebagai pengacau liar, bahkan bisa dicap macam-macam karena keberaniannya itu dapat membahayakan istana. Bahwa dia dapat masuk sejauh itu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa istana kebobolan. Dua pembesar tinggi itu tentu saja tidak tahu bahwa Fang Fang adalah murid si Dewa Matukeranjang, tokoh hebat yang kepandainya memang luar biasa. Dan ketika mereka mendesak namun gagal, serangan-serangan mereka tertolak dan kini Fang Fang malah mengeluarkan sindian ginkangnya untuk berkelebatan mendahului mereka maka tepuk tangan kagum mulai terdengar dari sekumpulan orang bule di tengah. Fang Fang mendengar suara-suara pujan dalam bahasa asing. Dia tak mengerti tapi dapat memahami itu, karena tiga orang bule di sana, pemuda-pemuda berambut pirang tampak. Berseri-seri dan bertepuk kagum, saling berbicara dan satu sama lain tertawa, mengangguk-angguk. Dan ketika kok taijin maupun bu goan SWF tentu saja marah dan merah pada maka satu guntingan keduanya dielak Fang Fang dengan kero menyelingap cepat, seperti hyurong geng. Selap! Dua pukulan luput. Fang Fang tertawa sementara tiga pemuda pirang juga tertawa. Mereka berkata-kata dalam bahasa asing yang banyak desisan, menunjuk dan menuding-nuding. Tapi ketika seorang laki-laki tua membentak mereka dan tiga pemuda itu terkejut tiba-tiba mereka sadar bahwa tak seharusnya memuji musuh. Kalian jangan membuat malu aku. Hayo bantu tuan rumah. Fang Fang tak mengerti. Laki-laki gagah berambut pirang yang pandai berbahasa hang itu ternyata memarahi tiga pemuda pirang ini. Dia membentak dan menyuruh ketiganya membantu kok taijin maupun bu goan SWF, bantuan yang belum diketahui bagaimana oleh Fang Fang. Tapi ketika ketiganya mengangguk dan bangkit berdiri tiba-tiba Fang Fang mendengar seruan aneh dari tiga pemuda itu agar kok taijin maupun bu goan SWF menjauhkan diri, mencabut sesuatu, benda hitam yang berlaras pendek. Goan SWF, mundur sedikit. Serahkan pemuda ini kepada kami dor-dor. Fang Fang tersentak. Letusan senjata api tiba-tiba terdengar, tiga peluru menyambarnya dan Fang Fang melihat itu, teimah-timah panas yang tentu saja belum dikenal baik. Dia hanya melihat semacam senjata rahasia bulat panjang berpuntir cepat, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu menuju dadanya. Dan ketika Fang Fang tercekat namun nalurinya yang tinggi memberi tahu bahwa dia harus mengelak dan melempar tubuh bergulingan maka Fang Fang sudah melakukan itu dan tiga peluru pistol lewat di sisi telinganya. Ces-ces. Fang Fang serasa terbang sukmanya. Benda yang dapat dirasanya berbahaya itu lewat hanya serambut saja di sisi telinganya, panas membakar namun dia selamat. Hanya rambutnya tergores dan terbakar, mengeluarkan suara seperti benda panas di rendam air. Dan ketika Fang Fang meloncat bangun dan kaget serta marah, karena tiga butir peluru tadi benar-benar berbahaya maka Bu Go An Sui dan Kok Tai Jin mendapat senjata yang sama, lemparan dari kakek gagah berambut pirang, yang tadi membentak tiga pemuda bule itu. Go An Sui, Tai Jin. Sekaranglah kalian berkesempatan mempergunakan senjata api. Terimalah ini, dan pergunakan. Fang Fang terbelalak. Untuk pertama kalinya dia baru tahu bahwa senjata pendek berlaras bulat itu kiranya pistol, senjata api. Tapi Bu Go An Sui dan Kok Tai Jin yang menggeleng menolak penjerian ternyata berseru. Maaf, kami tak ingin bersenjata api, Chuan Smith. Anak muda ini biarlah kami lawan dengan care kami. Dan maaf tak perlu tiga pembantumu membantu Kok Tai Jin sudah membentak lagi, maju dengan marah dan M.R. Smith. Kakek gagah berambut pirang itu tertegun. Dua senjata api yang diberikannya ternyata ditolak balik. Baik Bu Go An Sui maupun Kok Tai Jin tak mau mempergunakan itu, mengebut dan dua senjata api itu pun kembali ketuanya. Dan ketika kakek itu menerima dan kagum, terbelalak, maka di sana Fang Fang memuji dan lega tidak menghadapi senjata aneh yang belum dikenalnya itu. Bagus, kalian gagah, Kok Tai Jin, haha, kalau begitu kita bertanding seperti biasanya bangsa Han mengadu silat, plak des Fang Fang berani menggulung lengan bajunya, menangkis dua pukulan Im Keng dan dua menteri gagah itu terdorong. Fang Fang tertawa-tawa sementara penonton mendecak. Baru kali itu mereka melihat seorang pemuda mampu menghindari datangnya peluru cepat, karena biasanya tak ada yang sanggup melakukan itu. Dan ketika di sana Fang Fang kembali milayani lawannya dan Kok Tai Jin maupun Bu Go An Sui menggeram dan menggigit bibir, maka tiga pemuda bule yang tadi melepas senjata api tertegun dan bengong oleh kecepatan gerak Fang Fang, yang mampu melempar tubuh sedemikian cepat dan tepat. Hebat, dia luar biasa. Pemuda mengagumkan. Ya, tapi dia pengacau, Michael. Jangan puji dia di depan ayah. SST, jangan keras-keras. Kalian tak usah berisik dan ketika tiga pemuda berambut pirang itu kagum memandang Fang Fang sementara Fang Fang mendengar percakapan ini. Maka Bu Go An Sui dan Kok Tai Jin membentak berang, marah dan penasaran karena sudah 20 jurus mereka tak dapat merobohkan pemuda ini. Fang Fang melihat keduanya bergerak dari muka dan belakang, Kok Tai Jin melengking dan Bu Go An Sui juga berseru keras. Dua pukulan berasap putih menghantam Fang Fang dari depan dan belakang. Dan ketika Fang Fang melihat bahwa pukulan ini dilakukan sepenuh tenaga, karena unret-urat di muka dua orang itu menegang dan jelas berbahaya maka Fang Fang mengerahkan perkingkeng dan secepat kilat berseru menangkis. Biang. Dua orang itu terbanting. Kok Tai Jin terlempar sementara Bu Go An Sui juga terguling-guling. Dua orang itu mengeluh tapi Fang Fang sendiri terhuyung, terkejut karena tiba-tiba dadanya terasa panas dan susak. Dan ketika Fang Fang teringat bahwa tak seharusnya dia mengeluarkan tenaga berlebihan mendadak saja dia terbatuk dan melontakan darah segar, kambuh kembali lukanya yang baru diobati Seng Su Hu. Huak. Para busu tiba-tiba bersorak. Mereka melihat Fang Fang jatuh terduduk, kaget mengusap dada karena saat itulah Fang Fang sadar bahwa dia melanggar larangan gurunya. Dia baru saja sembuh, seharusnya beristirahat, tak boleh bertempur. Dan karena dia sudah bertanding dengan orang-orang macam Bu Go An Sui dan Kok Tai Jin itu tiba-tiba luka di punggungnya. Kambuh dan napas pemuda ini pun sesak. Selaka, aku lupa. Bagaimana ini? Fang Fang tak dapat berpikir panjang. Ong Chi Yang Kun, yang melihat dia jatuh terduduk setelah beradu pukulan dengan Bu Go An Sui dan Kok Tai Jin tiba-tiba membentak maju. Pang Lima ini girang karena Fang Fang muntah darah, dianggapnya kalah ketika beradu pukulan tadi, tentu saja tak tahu akan luka Fang. Fang yang baru sembuh. Dan ketika Pang Lima itu melompat dan Pek Chi Yang Busu serta yang lain-lain juga maju berloncatan maka Fang Fang siap diringkus atau ditangkap. Bunuh pemuda ini. Serang dia. Fang Fang terkejut. Dia bangkit berdiri namun tiba-tiba jatuh lagi, terduduk. Sesak di dadanya menghebat saja dan tiba-tiba dia muntah darah lagi. Dan ketika pemuda itu terkejut dan pucat menyaksikan beringasnya lawan maka Bu Go An Sui membentak dan tiba-tiba berseru agar pemuda itu ditangkap saja. Jangan bunuh dia, tangkap saja. Fang Fang menahan sakit. Saat itu golok dan tombak sudah berhamburan ke atas tubuhnya. Dia mengelak namun tetap terkena, golok Ong Chi Yang Kun membabat dan melukai pundaknya. Dia tak dapat mengerahkan Sinkang hingga kekebalannya hilang. Dan ketika Fang Fang mengeluh dan Pek Chi Yang Busu juga melepas satu hantaman hingga dia mencelat. Maka saat itulah jari Bu Go An Sui menyambar dan Fang Fang menerima sebuah tepukan. Plak. Pemuda ini roboh. Fang Fang sudah diangkat dan dilempar ke arah pengawal, diringkus. Dan ketika dia tak dapat bergerak lagi karena saat itu seluruh tubuhnya menggigil hebat tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan dan pengawal yang meringkus tubuhnya berpelantingan. Hei, lepaskan muridku, des-des-des para pengawal berteriak, menjerit dan terlempar tak keruan dan saat itu muncullah si Dewa Matukeranjang Tan Cingbok. Kakek ini terbelalak melihat suasana ribut-ribut, ulah dari muridnya. Dan ketika dia bergerak dan pengawal berpelantingan tak keruan maka Bu Go An Sui, yang kaget dan terbelalak melihat kakek itu tiba-tiba berseru, hampir berbareng dengan Kok Taijin yang juga mengenal kakek itu. Dewa Matukeranjang. Haha kakek ini tertawa bergelak. Benar, aku, Go An Sui. Dan kau adalah Bu Go An Sui, bukan? Dan ini tentu Kok Taijin. Ah, kalian masih sama-sama gagah meskipun mulai tua. Haha, aku gembira bertemu kalian tapi jangan ganggu muridku ini. Dia sebelumnya terluka, baru saja semibuh dan tentu kumat kalau bertempur mengeluarkan tenaga berlebihan. Hei, maaf, Go An Sui. Aku menolong muridku dulu dan si Dewa Matukeranjang yang berlutut dan menolong muridnya segera menempelkan lengan dan berseru, Fang Fang, kau bandel. Bukankah sudah ku bilang bahwa sehari dua ini kau tak boleh bertanding? Bu Go An Sui dan Kok Taijin itu cukup hebat. Kalau kau dikeroyok padahal baru saja semibuh dari lukamu tentu lukamu kambuh. Nah, tarik napas panjang panjang dan telan obat ini. Fang Fang berseri-seri. Dia menahan sakit tapi kirang bahwa gurunya datang di saat yang tepat. Gurunya sudah menempelkan lengan di pundaknya dan mengalirkan sinkang. Dia mengangguk dan cepat menelan sebuti robat yang diberikan gurunya pula. Dan ketika dua menit kemudian dia sudah tidak sesak lagi dan dada terasa lapang maka masuklah seorang laki-laki berpakaian indah yang mengeluarkan suara lembut. Taijin, apa yang terjadi? Siapa yang membuat ribut-ribut? Ah, dua orang itu menoleh, cepat memberi hormat. Pemuda ini datang mengacau, pangeran. Dan kami tidak tahu bahwa dia adalah murid si Dewa Metukeranjang. Hektometer, bagaimana bisa begitu? Siapa dapat menjawab? Dia mengganggu puteri Wiong Chiangkun tiba-tiba maju berlutut. Pemuda ini mengacau di taman, pangeran. Dan kami datang serta memergokinya. Kami tak tahu bahwa dia adalah murid si Dewa Metukeranjang. Barangkali paduka dapat bertanya kepada kakek itu. Hektometer laki-laki ini, yang ternyata pangeran adanya mengangguk-angguk, tahu maksud omongan Ong Chiangkun, yang hendak meminta tanggung jawab kakek itu. Baiklah ku tanya si Dewa Metukeranjang ini, Chiangkun. Sekarang mundurlah. Semua orang memberi hormat. Tiga pemuda bule dan kakek gagah yang tadi mi lempar pistol juga cepat-cepat memberi hormat ketika beradu pandang dengan pangeran ini, yang ternyata cun omong ya adanya. Dan ketika semua mundur kembali dan Seng Pangeran menghampiri Dewa Metukeranjang maka kakek itu bangkit berdiri tertawa-tawa. Muridku memang kurang ajar. Sepatutnya dia memberi keterangan dan minta maaf. Seng Pangeran tersenyum. Siapakah namanya? Hayo kakek itu menarik Seng Murid. Berlutut di depan pangeran dan sebutkan dirimu, Afang. Sekaligus berikan keterangan bagaimana kau sampai membuat ribut-ribut begini. Maaf, hamba Fang Fang, Fang Fang berlutut, harus memberi hormat di depan seorang bangsawan di hadapan sekian banyak orang. Hamba tak bermaksud mengacau, pangeran. Hanya secara kebetulan saja bertemu paduka puteri di taman. Tadinya, Hektomekar, hamba menyangka patung. Maaf, hamba akan bercerita, dan Fang Fang yang memulai ceritanya dengan jujur lalu didengar dan disambut anggukan Cun Ong Ya, yang berkali-kali harus tersenyum dan geli mendengar cerita pemuda itu, karena Fang Fang menceritakannya dengan jujur dan polos. Dan ketika pangeran itu tertawa dan menepuk pundak Fang Fang maka dia berseru. Gadis yang kau lihat adalah adikku. Dia puteri Uyein, bukan patung. Itulah, hamba, hamba tak tahu, pangeran. Tadinya hamba mengamati patung-patung di taman dan adik paduka itu berdiri sama tinggi, tak berkedip, agung dan anggun hingga hamba terpesona. Tapi ketika dia berkejap dan bertanya siapa hamba, hal yang mengejutkan hamba barulah hamba tahu bahwa yang hamba hadapi bukanlah sebuah patung yang berisi roh hidup. Melainkan seorang gadis demikian jelita melebih Dewi-Dewi Kahyangan. Haha Seng pangeran tertawa bergelak. Muridmu pandai merayu, Dewa Matukeranjang. Agaknya berbakat dan persis kau. Ah, haha Dewa Matukeranjang juga tertawa, bergelak. Murid tak akan jauh dari gurunya, pangeran. Tapi sebaiknya kita tak mengganggu di sini karena kulihat Bu Goanswe dan Kok Taijin sibuk menghadapi tamu. Benar, pangeran ini mengangguk. Mari ke gedungku, Tantai Hiap, pendekatan. Di sini sedang ada sidang dan perlu kiranya aku minta maaf atas ketidaktahuan muridmu tadi dan Seng pangeran yang membalik dan menghadapi semua orang lalu berseru mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk memintakan maaf atas keributan yang dibuat Fang Fang. Semua orang telah mendengar apa yang menjadi sebab mula-mula, pemuda itu tak tahu dan mereka diminta memberikan maafnya. Dan ketika semua orang mengangguk dan tentu saja tak berani membantah, karena pangeran sendiri yang bicara maka Chun Ongya menekankan bahwa guru dan murid itu adalah tamunya. Dewa Matukeranjang Tan Cingbok adalah sahabatku. Dia tamuku. Harap kalian memberinya maaf dan silahkan melanjutkan sidang. Semua orang mengangguk bersinar-sinar. Kalau Chun Ongya sendiri sudah bicara seperti itu dan menganggap Fang Fang tamunya maka tentu saja tak ada orang yang berani mengeluarkan suara. Bu Goan Sui sendiri akhirnya mengangguk meskipun alis berkerut, kok Tai Jan juga begitu dan ada bayangan rasa khawatir di wajah dua orang pembesar itu. Mereka melirik Dewa Matukeranjang dan juga Fang Fang, pemuda yang harus diakui amat liat dan baru mereka tahu bahwa kalau tidak terluka belum tentu pemuda itu dapat mereka robohkan. Dewa Matukeranjang memang sahabat Chun Ongya dan sudah lama mereka tahu. Meskipun sudah lama juga kakek itu tak pernah berkunjung, baru hari ini menampakkan diri dan muridnya tahu-tahu menimbulkan geger. Dan ketika Chun Ongya sudah meminta maaf dan guru serta murid itu diajak ke gedungnya sendiri maka sidang para menteri dilanjutkan lagi dan suasana pun pulih. Fang Fang sudah berada di gedung pangeran Chun dan dipersilahkan duduk, tadi gurunya sudah di situ tapi berkelebat keluar, gara-gara keributan tadi. Dan ketika Seng Pangeran tersenyum dan guru serta murid duduk di hadapannya maka Fang Fang mulai mendengar akan adanya perubahan di dalam negeri. Minus 0 DWO 0 Maaf, tadi terputus sejenak. Tapi sekarang barangkali dapat kulanjutkan, Seng Pangeran tersenyum, menyuruh pelayan mengeluarkan hidangan dan mati Fang Fang cepat menyambar. Lima pelayan cantik-cantik sudah muncul mengeluarkan minuman dan makanan kecil. Ruangan yang demikian luas dan bersih sungguh nyaman sekali ditinggali, sejak masuk gedung tadi. Fang Fang sudah mengagumi tempat tinggal Chun Ongya ini. Dan ketika Seng Pangeran mulai bercerita sementara hidangan sudah dikeluarkan satu per satu maka pemuda ini kagum akan pelayan yang cantik-cantik tapi masih lebih kagum lagi akan kecantikan puteri Wiyin di dalam taman. Kau lihat kesini, jangan meleng kemana-mana Seng Guru tiba-tiba tertawa, mementak muridnya dan Fang Fang. Pun merah mukanya. Dia tak ada maksud apa-apa kecuali mengagumi gedung besar ini dan penghuninya. Chun Ongya dinilai ramah dan para pelayannya pun cantik-cantik. Fang Fang mengagumi itu tapi tidak ada pikiran lebih. Maka ketika Seng Pangeran mulai bercerita tapi pikirannya terbang ke sana kemari maka gurunya yang melihat itu sudah menegur dan tertawa menyuruh muridnya duduk menghadapi tuan rumah. Nah, di sini kita diundang, Chun Ongya sudah menemui kita. Nah, hadap pitwan rumah dan jangan memandangi pelayan-pelayan itu, Fang Fang. Nanti Seng Pangeran bisa gusar dan kau diusirnya. Haha, tidak. Seng Pangeran tertawa. Aku tahu siapa kau dan siapa muridmu ini, Dewa Matukeranjang. Kalau sudah melihat wanita rasanya tak akan puas sebelum mengamati sejauh mungkin. Ah, tidak. Fang Fang menyeringai. Hamba mengagumi isi gedung dan tempat tinggalmu ini, Pangeran. Hamba memang kagum dan baru kali ini melihat istana yang demikian megah dan besar. Hamba rakjuk. Kau baru kali ini turun gunung? Haha, benar Seng Kakek mendahului. Belum pernah muridku kuajak ke Kota Raja, Pangeran. Maka jangan heran kalau dia masih kedusun-dusunan. Ah, tak apa. Dan Seng Pangeran yang tersenyum dan mengangguk tertawa lalu melanjutkan lagi bicaranya. Eh, sampai mana kita tadi? Aku lupa. Tanda petik. Kau menceritakan tentang masuknya orang-orang Eropah, terutama bangsa Perancis dan Inggris. Yaya, itu tadi. Mereka-mereka itu. Hektometer, bangsa Ti Ongkok mulai kesisipan pengaruh-pengaruh jelek, Dewa Matuk Keranjang. Bahwa tukar-menukar hubungan dagang ini. Ternyata membawa pengaruh negatif bagi kebudayaan bangsa Han. Bagaimana maksud Pangeran? Maksudku sedikit tetapi pasti unsur-unsur kebudayaan barat mau dimasukkan ke sini. Aku khawatir akan nasib bangsaku. Mereka licik dan cerdik merusak kebudayaan kita dengan pengaruh setan. Hektometer, aku masih tak mengerti. Dan katakan kenapa kedatangan ku justru kebetulan bagi paduka. Begini, Seng Pangeran tampak serius. Hubungan dagang antara kita dengan orang-orang barat sudah tak dapat dicegah lagi, Dewa Matuk Keranjang. Mula-mula memang saling menguntungkan kedua belah pihak tapi akhir-akhir ini aku melihat sesuatu yang lain. Meteh awasku melihat bahwa mereka hendak memasukkan gaya kebudayaan mereka yang seronoh, kotor dan menjijikan. Aku sudah mengisiki Seri Baginda Kaisar tapi beliau kurang percaya. Nanti kalau sesuatu yang rusak sudah terlanjur terjadi dan bangsa Han tak dapat melepaskan diri barulah Seri Baginda percaya betul tapi aku khawatir bahwa semuanya itu bakal terlambat. Hektometer, aku masih kurang jelas. Coba ceritakan bagaimana mula-mula bangsa barat itu memasuki Tiongkok. Mereka memerlukan porselin dan sutra dari kita, juga teh dan tembikar-tembikar halus yang amat mereka senangi. Dan karena kita memerlukan perak-perak mereka sebagai alat pembayaran atau tukar-menukar barang ini maka semuanya mula-mula berjalan sama menguntungkan tapi akhir-akhir ini mulai lain. Lain bagaimana? Mereka menawarkan minyak tanah dan tenunan sebagai pengganti perak yang mulai berkurang di pihak mereka. Hektometer, apa bedanya, pangeran? Bukankah barter ini masih menguntungkan? Tidak, minyak tanah mereka tak begitu digemari rakyat kita, Dewa Matukeranjang. Dan tenunan mereka juga kalah halus dan baik dengan tenunan yang dihasilkan kita. Barang-barang mereka kurang laku, kecuali jam, selai. Tapi karena makanan ini juga tidak merata penggemarnya maka tukar-menukar ini mulai merugikan Tiongkok. Hektometer, lalu? Mereka mulai menjual senjata api. Eh, benda bulat hitam itu Fang Fang tiba-tiba terkejut, teringat ampuhnya senjata ini. Benar berbahaya senjata itu, pangeran. Aku hampir saja kena dan roboh. Yang meletus tadi Sang Guru terbelalak. Ya, yang meletus tadi, Suhu. Dan tiga pemuda bula itu hendak membantu Bu Goan Suwe. Hektometer, siapa mereka? Aku tak tahu. Barangkali Chun Ong ya tahu. Mereka adalah James dan ayahnya, Chuan Smith. Sedang yang dua itu adalah pembantu-pembantu dekatnya bernama Michael dan Leo. Hektometer, nama-nama yang asing Fang Fang mengerutkan kening. Bagaimana menyebut yang kedua tadi, pangeran? Michael. Ya, sebut saja dengan lidah kita. Michael. Itu namanya, dan Chuan Smith. Siapa dia? Orang nomor dua setelah gubernur jenderal Inggris. Mereka orang-orang Inggris yang berkedudukan di London. London. Mana itu Fang Fang terbelalak, merasa asing dan aneh mendengar ini. London adalah pusat pemerintahan mereka, Afang. Seperti halnya kota raja di sini, oh, ibu kota pemerintah ya. Hektometer Fang Fang mengangguk-angguk. Dan tempat itu jelas jauh, pangeran. Barangkali ribuan lid dari es ini. Benar, dan mereka menyeberangi lautan untuk menuju ke tempat kita. Mereka termasuk pedagang-pedagang pemberani. Fang Fang kagum. Memang untuk menuju Tiongkok dengan menyeberangi lautan sedemikian luas dan berbahaya sungguh membutuhkan satu keberanian dan tekat besar. Chuan Smith dan putra serta pembantu-pembantunya itu jelas orang-orang yang pemberani, mereka telah menunjukkan itu. Dan ketika pangeran kembali bercerita bahwa di Tiongkok ada perubahan dengan adanya tukar-menukar barang di antara bangsa Tiongkok dengan bangsa Eropah maka pangeran mulai menyatakan kekhawatirannya akan kejadian akhir-akhir ini. Bahwa bangsa barat khususnya Lenggris mulai kehabisan alat pembayaran mereka, perat. Bahwa mereka mulai mengajukan alat pembayaran lain sebagai lanjutan hubungan dagang itu. Beberapa komoditi ditawarkan, minyak tanah dan tenunan. Tapi ketika dua benda itu kurang disukai rakyat Tiongkok dan pihak barat kebingungan mencari pengganti maka tiba-tiba mereka menawarkan senjata api untuk tukar-menukar barang. Memang, waktu itu Tiongkok sudah mulai berhubungan dengan dunia luar, dunia barat. Orang-orang Lenggris dan Perancis mulai mengadakan hubungan dagang dengan bangsa Tiongkok ini. Juga beberapa bangsa lain seperti Afrika dan India juga tak luput dari incaran bangsa barat ini. Mereka menawarkan dan menjual apa yang mereka punya, untuk selanjutnya mengambil atau membeli barang-barang apa yang mereka inginkan. Dan karena Tiongkok menarik perhatian mereka dengan teh atau sutra-sutra indah di mana barang-barang tembikar halus dan porselin juga membesona bangsa barat ini maka jalinan dagang tak terlakan lagi. Lenggris, melalui gubernur jenderalnya mengadakan hubungan dagang langsung. Mereka membayar dengan perak, hal yang disukai pihak Tiongkok. Namun ketika persediaan perak mulai menipis di dunia dan Lenggris bingung mendapatkan penggantinya maka mereka berusaha menawarkan alat pembayaran yang lain namun minyak atau tenunan mereka tak laku di negeri ini. Orang-orang Tiongkok tak begitu menyukai barang dagangan mereka, tenunan mereka justru lebih halus dari bangsa barat itu. Dan ketika perak akhirnya habis padahal bangsa Lenggris masih memerlukan tembikar dan porselin atau barang-barang lain dari bangsa Tiongkok karena hal itu menguntungkan mereka maka senjata api mulai ditawarkan. Negeri Anda banyak pengacau? Dengan ini tentu mereka mudah dibasmi, dor-dor letusan senjata api pertama kali dipamerkan, membuat pejabat-pejabat tinggi Tiongkok terperangah. Mereka baru pertama kali itu melihat senjata rahasia yang demikian ampuh dan cepat. Tak mungkin ada orang berkelit kalau senjata itu sudah meletus, apalagi dalam jarak dekat. Dan ketika bisik-bisik di antara pembesar tinggi sudah merata dan mereka tertarik untuk menerima tawaran itu, mengganti perak dengan senjata api maka Tiongkok mulai dibanjiri senjata api ini. Namun sayang, efek samping dari barang baru itu ada. Para pejabat tinggi negara yang tentu saja berkeinginan besar untuk memiliki senjata itu mulai memberikannya pada para pengawal mereka. Pengawal-pengawal pribadi ini diberi dan dilatih untuk mempergunakan senjata api. Barang baru yang mulai berjangkit di kalangan istana ini mulai menjadi sok dan gagah-gagahan di tangan pemiliknya. Pengawal menteri satu bersombong-sombong di depan pengawal menteri lain, masing-masing menyatakan diri bahwa mereka lebih mahir, sekali dor dapat membunuh lawan tanpa dua kali tarikan picu. Jadi masing-masing menyatakan diri lebih jago. Dan karena pernyataan itu memancing rasa tidak senang yang lain dan tentu saja yang direndahkan merasa marah maka permusuhan antar pengawal tak dapat dicegah lagi. Permusuhan ini kian hari kian menajam. Mereka yang berlagak dan saling menyombongkan diri akhirnya baku hantam, saling menempak temannya sendiri. Dan ketika istana dikejutkan oleh letusan-letusan senjata api maka 37 pengawal Tai Tai Jin dan Lau Tai Jin roboh bergelimpangan. Istana geger. Akhirnya kejadian itu diusut dan Kaisar marah bukan main. Mereka yang lancang segera dihukum, dua kepala pengawal dipecat dan dijebloskan penjara. Tapi ketika dua orang itu dimasukkan kamar tahanan dan siap menjalani hukuman tiba-tiba saja mereka yang ternyata masih menyimpan senjata api lain mendadak saling tembak dan masing-masing roboh terkapar. Tai Tai Jin dan Lau Tai Jin tertegun. Mereka tak mengetahui semua permusuhan ini. Mereka memberikan senjata itu adalah untuk menjaga keamanan gedung. Bukan untuk saling baku hantam atau tembak sesama teman. Dan ketika kejadian itu menyadarkan mereka dan mengejutkan keduanya maka dua pembesar tinggi ini menerima getah. Mereka diturunkan pangkatnya sebagai menteri muda, dipindah dan dijauhkan dari istana. Dan ketika semuanya itu masih ditambah larangan Kaisar bahwa senjata api tak boleh dipergunakan orang Han maka bangsa barat kehilangan sumber pembayarannya yang berharga. Siapapun tak boleh memiliki senjata api. Hanya orang-orang biadab itu saja yang memegangnya. Biarkan mereka, dan jangan kita ikuti. Orang mung barat merah padam. Mereka sendiri akhirnya dibatasi dan kemanapun mereka berjalan di situ pula mereka diawasi. Kaisar dan bangsa Tiongkok memang menganggap orang-orang asing itu sebagai bangsa biadab, sebutan yang sebenarnya membuat telinga merah dan mudah membuat darah mendidih. Tapi karena bangsa barat juga menganggap bangsa Tiongkok sebagai bangsa biadab maka ejek mengejek di antara mereka menjadi klub. Chuan Smith, yang diutus gubernur jenderal Inggris mulai kebingungan. Kalau senjata api tak dapat dijadikan tukar-menukar barang dan hal itu mengancam keuntungan mereka dalam mengambil teh atau tembikar dan barang-barang lain dari Tiongkok yang amat menguntungkan mereka tentu hubungan dagang itu terancam bubar. Orang-orang barat amat menyukai barang-barang Tiongkok. Inggris sendiri mendapatkan keuntungan yang amat besarnya dari hubungan dagang itu. Maka ketika alat pembayaran mereka mulai terancam karena minyak dan lain-lain sudah ditolak maka pengambilan barang-barang dari Tiongkok bisa terputus. Kita lakukan apa saja agar hubungan dagang ini tak berhenti. Cari titik-titik lemah dari bangsa Tiongkok agar mereka terus menyerahkan barang-barang yang kita butuhkan gubernur jenderal memberikan perintahnya, turun ke Chuan Smith itu dan bingunglah pria setengah bayar dari Inggris ini. Jalan keluar hampir buntu. Dan ketika keadaan yang tidak menguntungkan Inggris ini berlangsung sekian bulan tiba-tiba saja di perbatasan terjadi pemerontakan. Tai Tai Jin dan Lao Tai Jin ternyata diam-diam menaruh sakit hati. Setelah mereka diusir dari istana dan diturunkan pangkatnya ternyata dua pembesar tinggi itu tidak menerima keadaan. Jauh dari kota Raja ibarat jauh dari ladang yang gemuk. Mereka terbiasa hidup enak dan senang di kota Raja. Maka begitu dijauhkan dan ditaruh di dekat perbatasan tiba-tiba saja keduanya bersekongkol. Lao Tai Jin yang diam-diam memiliki senjata api tiba-tiba mengajak bergabung Tai Tai Jin yang juga diam-diam memiliki senjata api. Dua pembesar tinggi itu memang menyimpan banyak senjata api ketika di istana, menumpuknya di gudang senjata dan cepat-cepat menyelamatkannya begitu Kaisar memerintahkan larangan bersenjata api. Mereka memiliki berpeti-peti hasil pembelian secara diam-diam dengan pihak barat. Dan ketika mereka diusir dan sakit hati tentu saja setinggi langit tiba-tiba keduanya melatih pasukan dan merebut atau merampas kedudukan di perbatasan, yang dipimpin GWA Chiangkun, Panglima Si GWA. Waktu itu GWA Chiangkun tentu saja tidak menduga. Lao Tai Jin maupun Tai Tai Jin adalah teman, sesama rekan. Mereka sama-sama pembantu Kaisar dan pemberontakan atau serangan dua pembesar tinggi itu tentu saja tidak dinyana Panglima Si GWA ini. Maka ketika dia diserang dan pasukannya dilumpuhkan maka seribu tentara dikuasai dan ditundukan Tai Tai Jin ini, yang menggabung kekuatan dengan Lao Tai Jin. Bunuh yang melawan, dan tangkap hidup-hidup bagi yang mau menyerah. GWA Chiangkun ditangkap. Disuruh memilih hidup atau mati tentu saja Panglima ini pilih hidup. Dia tidak takut akan kematian melainkan menyerah semata untuk pembalasan lebih lanjut. GWA Chiangkun sebenarnya adalah Panglima Gagah yang pemberani, diam-diam menyerah untuk membalas kekalahannya. Maka ketika dia ditangkap dan dua bekas rekannya itu menawannya Panglima ini lalu pura-pura tunduk. Kalian bermain api, menghianati Kaisar. Kenapa kalian lakukan ini, Tai Tai Jin? Bukankah sebaiknya kalian membebaskan kami dan berbaik seperti semula? Aku tak akan melapor ke istana, dan semua pasukanku kejamin tak akan menceritakan ini pada siapapun Panglima itu bicara pada lawannya, bermaksud menyadarkan namun dua pembesar. Tinggi itu mendengus. Mereka berkata bahwa mereka membalas sakit hati, karena Kaisar telah memperlakukan mereka dengan semena-mena, menurunkan pangkat dan mengusir mereka ke tempat yang jauh, tempat kering di mana mereka tak bisa menumpuk kekayaan dan hidup bersenang-senang, seperti halnya kalau mereka di kota raja. Maka ketika Panglima si GWA itu berkata seperti itu mereka justru tertawa mengejek. Tak perlu membujuk. Dilaporkan pun kami tak takut, GWA Chiangkun. Kami telah mengambil putusan dan tak takut akan semua yang terjadi. Kami es siap menerima hasil perbuatan kami dan justru kami akan menyerang istana untuk melempar Kaisar. Kalian keliru. Tanda petik. Diam, atau kau akan ku tembak, dor-dor dan tai tai jin yang menggerakkan pistolnya melepas tembakan akhirnya hampir saja membunuh si Panglima, peluru mi lesat dan menyambar pinggir Panglima si GWA itu, serambut saja mengenai kulit dan Panglima ini pucat. Dia tak dapat bicara meskipun di dalam hati tentu saja marah bukan main. Kalau tak ada niat membalas kekalahan barang kali dia akan menubruk lawannya itu, tak gentar menyambut kematian. Namun karena dia berpikiran jauh ke belakang dan semua ucapan dua bekas rekannya itu ditelan, mentah-mentah maka dia ditangkap dan tai tai jin maupun lau tai jin meminta dia untuk membantu dua orang itu. Kami akan melatih pasukanmu dengan senjata api. Kau ikutlah kami dan kita bersatu. Maaf, sementara ini aku belum dapat, tai jin. Kesetiaanku kepada Kaisar masih tebal. Aku tak dapat memenuhi permintaan kalian dan boleh kalian bunuh aku kalau tidak puas. Hektometer, kau gagah. Tapi tolol. Kalau tidak melihat kegagahanmu ini tentu kami sudah membunuhmu, Chiangkun. Kami membutuhkan orang-orang gagah macam dirimu ini tapi yang berpikiran sehat. Kalau kau belum dapat menerima tawaran baik kami biarlah kami bersabar dan lihat sampai kapan kau mau. GWA Chiangkun bersinar-sinar. Dua lawannya itu tertawa mengejek dan meninggalkannya, pasukannya dilatih dan seribu tentara perbatasan dikuasai. Dia hanya melihat saja segala sepak terjang dua orang itu. Dan ketika pasukannya mulai mehir bersenjata api dan pasukan yang dipunyai dua orang pemberontak itu juga menyatu dan menggabung sambil mengawasi makatai tai jin dan lau tai jin akhirnya menyerang dan mulai memasuki pedalaman. Mereka benar-benar berbahaya, Chun Ong yang menarik napas panjang, meneruskan ceritanya, metu bersinar-sinar. Dua pemberontak itu akhirnya didengar Kaisar, Dewa Metu Keranjang. Dan Seri Baginda tentu saja marah bukan main. Kami diperintahkan menumpasnya. Tapi karena mereka bersenjata api dan pasukan istana hanya mempergunakan senjata tombak dan pedang maka pasukan kami berkali-kali hancur, kalah. Hektometer, senjata api memang hebat. Letusannya luar biasa dan pelurunya pun menyambar dengan amat titik luar biasa cepat. Fang Fang berkejap-kejap, teringat serangan tiga pemuda bule tadi dan Seng Pangeram pun mengangguk-angguk. Dia memandang penuh harapan kepada pemuda ini karena tadi Fang Fang dapat mengelak sambaran peluru yang demikian cepat. Maka bersinar memandang pemuda itu dan gurunya pangeran ini berkata. Benar, senjata api tak dapat dilawan dengan senjata biasa, Fang Fang. Kecuali oleh orang-orang macam dirimu dan gurumu ini. Kau mengagumkan, tembakan mereka dapat. Kau hindari. Hektometer, kami membutuhkan sebanyak-banyaknya pemuda-pemuda macam dirimu ini. Haha Dewa Matukeranjang tertawa penuh maklum. Aku tahu maksudmu, pangeran. Dan jangan khawatir muridku akan menolak. Sekarang ceritakan bagaimana dengan orang-orang barat itu. Mereka melihat kesempatan bagus, Seng Pangeran berkedip-kedip, tiba-tiba sinar matanya berkilat tak rela. Adanya pemberontakan ini didengar mereka. Dewa Matukeranjang. Dan kini mereka menawarkan lagi usulan untuk menjual senjata api, untuk menumpas pemberontakan dua pembesar hianat itu. Dan Sri Baginda menolak. Hektometer, tidak. Tapi juga tidak segera menerimanya. Paman Lee menasihati Sri Baginda untuk tidak tergesa menerima tawaran mereka. Tapi senjata api harus dihadapi dengan senjata api pula benar, itu kalau prajurit, Dewa Matukeranjang. Tapi, kalau senjata api menghadapi orang selihai dirimu agaknya, tak banyak bisa berbuat. Haha, kau memuji diriku. Baiklah, lalu bagaimana? Dan siapa paman Lee itu? Ah, lama aku tak kesini, dan tiba-tiba saja sudah mendengar perubahan demikian. Dan banyak Dewa Matukeranjang menggaruk-garuk telinganya, menyesal tak pernah menemui sahabatnya dan negara tiba-tiba saja sudah dipenuhi bermacam cerita. Datangnya orang-orang barat dan masuknya mereka sambil membawa senjata api sungguh tidak diketahuinya. Terlalu lama dia mengeram di gunung. Dan ketika pangeran bersinar dan mencetikkan kukunya maka pangeran menjawab. Paman Lee adalah penasihat kaisar. Dia adalah Lee Taikam, orang yang dekat juga denganku. Dan karena aku khawatir seri. Bagenda mengambil keputusan terburu-buru maka lewat Lee Taikam inilah aku memberikan pandangan-pandanganku. Dan sampai saat ini usulan mereka belum dijawab. Dan untuk itu mereka bersedang fang-fang tiba-tiba menimberung. Ah, benar-benar kesempatan bagus bagi mereka, Ongya. Tapi apakah ruginya menerima tawaran itu? Bukankah benar bahwa senjata api harus dihadapi dengan senjata api pula? Terlepas dari pro dan kontra aku pribadi mengagumi senjata orang barat itu, Ongya. Benar-benar luar biasa dan melebih senjata-senjata rahasia milik orang-orang Kang Ong? Hektometer, benar. Tapi bahayanya dapat memecah belah diri sendiri, seperti apa yang pernah dilakukan anak buah Tai Taijian dan Lau Taijian itu. Itu karena kurangnya pengawasan, Ong, ya. Kalau diatur sedemikian rupa dan dijaga ketat agaknya tak sembarang orang berani membunyikan senjata api. Benar, tapi bantuan atau pertolongan bangsa asing selamanya harus kita waspadai, Fang Fang. Mereka tak memberikan bantuan atau pertolongan dengan begitu saja. Mereka mengharap untung yang amat besar dari tukar-menukar ini, seperti halnya mereka mengambil barang-barang dari kita, teh dan porselin itu, juga sutra. Hektometer, dagang memang selalu begitu, Dewa Matukaran Jang kini menyeringai. Orang dagang selalu mengharapkan untung besar, pangeran. Kalau tidak besar bukan dagang. Asal ada timbal balik di es ini dan masing-masing sama mendapatkan untung besar kukira tetap tidak apa-apa. Kau keliru, seng pangeran menjeleng. Keuntungan materi dapat diatur, Dewa Matukaran Jang. Tapi kerugian di bidang lain dapat membahayakan negara. Ada pengaruh buruk dari bangsa barat itu yang hendak diinjeksikan kebangsaan, dan itu adalah kebudayaan mereka. Hektometer, kebudayaan? Bagaimana ini? Kau tak akan mengerti, tapi kelakau akan menyadari. Bangsa barat itu suka dan sadansi, bebas berhubungan antara lelaki dan perempuan. Kalau hal ini tidak diwaspadai sejak dini maka bangsa kita bisa terkena pengaruh itu dan rusak moralnya. Ah Dewa Matukaran Jang terkejut, muka berubah, tiba-tiba merah gelap. Maksudmu? Maaf, aku tidak menyinggung dirimu, Dewa Matukaran Jang. Tapi hendak berkata bahwa pengaruh barat hendak disusupkan di sini. Mereka hendak membawa kebudayaan mereka untuk mengganti kebudayaan di sini, dengan lain kata mereka hendak merusak kebudayaan bangsa Han dengan Danisa dan si asing itu, hubungan lelaki-perempuan. Seperti diriku? Jangan salah paham, aku tidak menyebutmu rusak moral. Kau suka wanita dan mempunyai banyak kekasih adalah atas dasar suka sama suka, Dewa Matukaran Jang. Karena para wanita itu pun sudah mengetahui siapa dirimu dan berani menerimamu. Kau berpetualang lain dengan mereka. Sebab kalau kau didasari atas rasa suka sama suka, cinta, adalah mereka itu semata memuaskan nafsu berahi saja. Nah, jangan salah paham dengan semua kata-kataku ini, Dewa Matukaran Jang. Kau dan mereka lain, meskipun tampaknya sama. Haha Dewa Matukaran Jang tertawa bergelap. Yang menyebabkan aku begini sebenarnya adalah kau juga, Pangeran. Kalau kau tak memujuku untuk tinggal di istana dan menikmati wanita-wanita cantik tentu aku tak akan begini jadinya. Haha, kau tak berani menyalahkan aku karena sama halnya akan menyalahkan dirimu juga. Hektometer, seng Pangeran merah mukanya, tersenyum. Kau benar, Dewa Matukaran Jang. Tapi kalau kau tak terpengaruh. Dan kuat daya tahanmu tentu kau pun tak akan ikut-ikutan. Ah, sudahlah. Kita memang lemah terhadap pengaruh luar, yang memabokkan dan ketika keduanya sama tertawa dan Fang Fang tersenyum, geli dan bersinar-sinar maka Chun Ongya kembali bercerita akan maksudnya. Aku mencarimu kemana-mana, mengutus orang tetapi gagal. Kemanakah selama ini? Bersembunyi di mana kau, Dewa Matukaran Jang? Haha, aku menyembunyikan diriku di Liang San Pantas, dan kau kesini tentu karena ada kesulitan. Haha, kau bermata tajam. Sebenarnya kesulitan bukan lagi kesulitan, Pangeran. Melainkan semata menjauhi permusuhan hingga aku kesini. Terus terang aku di lambrak sebelas kekasihku, yang datang dan marah-marah mengeroyok aku. Dan karena aku tak ingin memusuhi mereka karena sebenarnya mereka pun masih kucinta maka daripada melayani kemarahan lebih baik aku kemari dan minta perlindunganmu. Hektometer, kau lihai, tak perlu perlindungan. Bilang saja bahwa kau ingin menyembunyikan diri di istana dan bersenang-senang. Haha, tidak sepenuhnya begitu, Pangeran. Aku sudah tua, masalah wanita atau senang-senang sudah cukup. Aku sebenarnya bermaksud menyelamatkan muridku ini. Dari kemarahan kekasih-kekasihmu itu benar. Hektometer, Seng Pangeran tertawa. Aku khawatir muridmu kau ajak untuk maksud yang lain, Dewa Matukaran Jang. Kau hendak meneruskan tabiatmu pada diri muridmu ini. Haha, Pangeran terlalu menduga berlebihan. Baiklah, lihat saja, Pangeran. Tapi aku benar-benar ingin menjauhkan muridku ini dari permusuhan kekasih-kekasihku itu. Apa yang terjadi biasa, kecemburuhan. Dan kau ingin mendidik muridmu di sini? Haha, tak perlu curiga. Muridku dapat bersenang-senang di mana dia suka, Pangeran. Tapi aku akan memberitahunya agar berhati-hati kalau di istana. Baiklah, harap peristiwa lama tak terulang lagi, Dewa Matukaran Jang. Aku telah mendapat maaf dari Seri Baginda Kaisar dan urusan itu telah dapat dihapuskan. Harap kau menjaga muridmu dan menasihatinya kalau di sini. Jangan khawatir, aku tahu, dan ketika Fang Fang mengerutkan kening dan tidak mengerti kenapa dua orang itu bicara seperti itu maka gurunya bertanya lagi tentang maksud pencariannya. Aku ingin meminta pertolonganmu, terus terang saja, Seng Pangeran bersinar-sinar, menjawab lirih. Kau telah melihat dan mendengar ceritaku akan masuknya bangsa barat ini, Dewa Matukaran Jang. Dan tanpa ku jelaskan agaknya kau sudah tahu. Hektometer, kakek itu mengangguk-angguk. Sebagian besar telah ku tahu, Pangeran, ku mengerti. Tapi jelaskan saja tugas apa yang harus ku lakukan bersama muridku ini. Kebetulan kalian datang berdua. Aku ingin membuat kejutan. Kejutan bagaimana? Satu di antara kalian harus mengamati dan mengawasi gerak-gerik Twonsmith itu, yang lain keperbatasan. Hektometer kakek ini terkejut. Kenapa harus memisah kami, Pangeran? Aku tak dapat membiarkan muridku sendiri, Fang Fang belum pengalaman. Itu dapat diatur. Dia dapat pergi keperbatasan dan kau mengamati serta mendekati rombongan Twonsmith itu, secara diam-diam. Aku curiga akan tindak tanduk mereka dibalik semua penawaran ini. Maksud Pangeran. Kau tahu mereka telah menawarkan kembali senjata apinya, Dewa Matuk Keranjang. Dan aku sebenarnya malu bahwa di negeri ini ada pemerontak. Lau Taijian dan Tai Taijian telah mencemarkan nama negara, kau tangkap mereka itu dan bawa kemari. Dan kalau kau dapat menangkap mereka hidup-hidup dan pemerontakan di perbatasan dapat dipadamkan maka tawaran senjata api itu tak perlu kita terima dan usaha-usaha orang-orang barat itu dapat kita bendung agar tidak terlalu intim dengan kita. Hektometer, paduka kiranya hendak mencegah masuknya budaya asing itu dengan mengendalikan diri dalam urusan perdagangan. Benar. Dan paduka cemas akan nasib bangsa kalau sudah disusupi kebudayaan barat itu. Benar. Tapi apakah kebudayaan itu benar-benar berbahaya bagi rakyat, Pangeran? Bukankah itu semua tergantung daya tahan kita seperti paduka sendiri menyindir hamba masalah pengaruh? Hektometer, tak usah dibantah bahwa manusia mudah terpengaruh dan terbawa oleh nikmat duniawi berupa kesenangan, dewa metu keranjang. Apalagi kesenangan seks. Meskipun aku dan kau juga termasuk orang-orang yang begini tapi hal ini ingin ku cegah jangan sampai mi lebar. Kita orang istana memang suka melakukan itu, tapi rakyat tak boleh karena negara bisa kacau. Hektometer, paduka bersikap tidak adil. Kalau paduka, para bangsawan dan pembesar tinggi negeri boleh mi lakukan itu kenapa rakyat tak boleh, Pangeran. Paduka dan mereka sama saja, sama-sama manusia yang terbawa oleh kodrat kemanusiaannya untuk menikmati kesenangan hidup. Seng Pangeran merah mukanya. Kalau bukan dewa metu keranjang yang bicara tentu dia sudah marah. Kakek itu bicara belak-belakan tanpa sungkan, menuding ketidakadilan di istana sementara orang lain, dalam hal ini rakyat, tak boleh melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Tapi ketika Pangeran itu berhasil menguasai hatinya lagi dan tertawa maka Pangeran berkata, Dewa metu keranjang, kau tahu bahwa kaum bangsawan atau pembesar-pembesar negeri sudah mendapat hak istimewa dalam hal begini. Mereka mendapat tugas berat di pundaknya untuk mengatur rakyat, kehidupannya. Dan karena tugas ini memang berat dan penuh resiko maka kukira sudah sewajarnya apabila semuanya itu diimbangi dengan kesenangan untuk penyegar rohani. Bukankah pekerjaan berat harus diimbangi suatu kesenangan agar tidak terlalu berat terasa? Haha, paduka pandai bicara. Berat atau tidak itu sudah menjadi kewajiban mereka, Pangeran. Kalau tak mau berat tak usah saja menjadi abdi rakyat. Pemimpin memang dituntut begitu, sudah tugasnya untuk mengatur rakyat. Kalau ini dijadikan dalih untuk mencari kenikmatan hidup maka pemimpin macam itu sebenarnya bukan model pemimpin sejati. Sudahlah, aku tahu semuanya ini dan tak usah dibicarakan panjang lebar. Salah-salah lidahku nanti keselio, haha dan Dewa metu keranjang yang tak mau bicara tentang pejabat istana lalu minta agar Pangeran menetapkan keinginannya, perintah untuk mereka berdua itu. Aku ingin kau dan muridmu membagi tugas. Kau mengamati gerak-gerik Twonsmith itu dan muridmu menumpas pemberontakan di perbatasan. Hektometer, begitu kakek ini manggut-manggut, tiba-tiba menoleh pada muridnya. Bagaimana menurut pendapatmu, Fang Fang? Kau setuju? Ah, ini terserah Suhu, Fang Fang tersenyum. Aku hanya menurut perintah, Suhu. Kalau kau bilang baik tentu bagiku juga baik. Kalau kau bilang tidak tentu bagiku juga tidak. Terserahlah, aku tak dapat memberikan komentar. Eh, jangan begitu, bocah. Setidak-tidaknya kau mempunyai gambaran tentang ini. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang barat itu? Mereka menarik, dan gagah-gagah. Secara fisik aku mengagumi mereka. Selaka kakek ini tertawa. Kau mengagumi penampilan lahiriah, Afang. Kau tidak melihat sepak terjang mereka itu, maksud buruk seperti yang Cun Ongya beritahukan. Hektometer, aku dulu membuktikannya sendiri, bagaimana tahu tentang itu. Sudahlah, diperintahkan apapun aku menurut, Suhu, tinggal terserah kau dan aku berangkat. Seng kakek terbahak, menoleh lagi pada Cun Ongya. Nah, lihat, katanya. Kami berdua siap menjalankan tugas, pangeran. Tapi agaknya tak seperti keinginanmu. Aku punya usul, entah kau setuju atau tidak. Seng pangeran berseri, gembira. Usul apa, Dewa Matuk Ranjang? Asal baik tentu aku setuju. Begini, tugas sebaiknya dibalik saja. Aku keperbatasan dan muridku ini di sini. Seng pangeran tertegun. Maaf, aku tak mengenal anak-anak muda itu, pangeran. Kukira lebih cocok kalau Fang Fang mendekati mereka dan aku keperbatasan. Anak-anak muda pembantu Twonsmith itu agaknya lebih cocok dengan Fang Fang daripada aku. Mereka muda sama muda, lagi pula telah berkenalan sejenak, meskipun lewat pistol. Kalau kau setuju biarlah aku yang keperbatasan dan muridku ini di sini, menyelidiki serta mendekati mereka. Chun Ong-la terkejut. Tiba-tiba dia mengerutkan kening berpikir keras. Fang Fang ini telah membuat tonar dan hampir saja keributan itu menimbulkan korban. Murid Dewa Matukeranjang ini agak membuat hatinya was-was dan tak dapatlah pangeran itu menjawab dengan segera. Tapi ketika kakek itu tertawa dan berkejap panah tiba-tiba Dewa Matukeranjang memberi jaminan. Aku tanggung muridku tak berakal mengulang sejarah lama. Aku dapat memberi tahunya. Kalau paduka khawatir boleh semuanya ini ditimpalkan kepadaku sebagai orang yang bertanggung jawab. Hektometer, bukan begitu, Chun Ong-la merah mukanya. Aku cukup percaya padamu, Dewa Matukeranjang. Tapi muridmu ini masih baru di istana. Jangan-jangan. Tanda petik. Tidak, kakek itu tertawa. Fang Fang tak akan merepotkanmu, pangeran. Kalau kau khawatir, kakek ini tiba-tiba mendekat, berbisik tertawa. Bukankah ada gadis-gadis bule yang kau sebutkan itu? Nah, biarkan mereka berdua, pangeran. Dan muridku tak akan mengganggu putri-putri istana. Pangeran tiba-tiba tersenyum. Fang Fang tak mendengar bisikan itu karena gurunya sengaja tak mau memperdengarkan suaranya. Dia melihat Chun Ong-la tiba-tiba tertawa dan tersenyum lebar, mengangguk-angguk. Dan ketika gurunya menarik mundur kepalanya dan terbahak gembira maka pangeran berseru. Baiklah, boleh, Dewa Matukeranjang. Kau memang cerdik dan pandai melihat jauh ke depan. Aku setuju, kau boleh keperbatasan dan muridmu ini di es ini. Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Dia membalik dan tiba-tiba menepuk pundak muridnya. Dan ketika Fang Fang terkejut namun gembira karena kembali ingatannya tertuju pada putri Uyein maka gurunya berkata, Hi, kau di sini, Fang Fang. Pangeran telah setuju dan kita berpisah. Aku hendak keperbatasan, tapi ingin ku beri pesan. Jangan mengganggu lagi putri-putri istana atau gurumu harus bertanggung jawab kepada kaisar dan kita tak boleh tinggal di sini lagi. Hektometer, Fang Fang tersenyum, mengangguk tak peduli, diam-diam tentu saja tertawa. Aku mengikuti perintahmu, Suhu. Aku berjanji. Baiklah, kalau begitu selanjutnya boleh kau tanyakan pada pangeran apa yang harus atau akan kau lakukan. Begitu, pangeran lalu ketika Seng pangeran mengangguk dan tersenyum maka kakek ini tiba-tiba berkelebat, tertawa di luar. Pangeran, kalau begitu aku pergi. Tolong jaga baik-baik muridku itu agar tidak melantur. Mut dan Seng kakek yang terbahak dan lenyap di luar sana tiba-tiba berbisik pada muridnya, melalui ilmu mengirim suara dari jauh, Afang, awas, jangan bikin malu gurumu. Pangeran akan mengaturnu agar dekat dengan pemuda-pemuda bule itu. Di sana ada teiga ceweknya yang boleh kau dekati. Haha, berkenalanlah. Fang Fang tersenyum. Dia mengangguk tapi tentu saja tidak tertarik. Hektometer, pikirannya tiba-tiba bekerja kembali pada wajah jelita puteri Wiyin itu, dia tergetar, berdebar dan tentu saja diam-diam sudah menyembunyikan maksud untuk menemui Seng puteri lagi. Kebetulan dia ditaruh di istana. Dan ketika Fang Fang tersenyum dan Seng pangeran memberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut, maka Dewa Matukeranjang dan muridnya mulai bekerja untuk istana. O.D.D.W.W.O. Hebat tiga pemuda berseru kagum, duduk mengelilingi meja. Pemuda itu dapat mengelak peluru kita, James. Dia orang pertama yang mampu menghindari senjata api dari kita bertiga. Benar, James, pemuda gagah berambut pirang yang duduk di sebelah kanan mengangguk, bersinar-sinar. Murid Dewa Matukeranjang itu memang hebat, Michael. Dan aku kagum. Kalau saja dia dapat menjadi pembantu ayah. Hektometer, apa yang kalian bicarakan pria setengah bayi tiba-tiba muncul, keluar dari kamarnya. Apa yang kalian bicarakan, James? Siapa yang kalian kagumi? Anak muda itu, murid si Dewa Matukeranjang. Si tua tertegun, tiba-tiba mendengus. Dia calon lawan yang berbahaya, aku tak suka. Lalu ketika tiga anak muda itu terkejut dan membelalakan matemaka si tua gagah yang bukan lain. Tuan Smith adanya melangkah lebar dan keluar meninggalkan tiga pemuda itu. James, di luar masih ada pekerjaan untuk kalian. Jangan mengobrol saja. Terima kasih. Terima kasih.